Baru kali ini akan menemukan custom ROM yang benar-benar smooth. Kalian bisa lihat, custom ROMnya rapih, tidak tumpang tindih seperti pixel experience kemarin. Dan saat perpindahan dari home screen ke apps drawer, sangat responsif. Kemudian saat membuka aplikasi juga sangat cepat kalian bisa lihat seperti ini. Cepat sekali ya. Ini benar-benar custom ROM yang paling smooth, yang pernah akan mencobain. Dan kekurangan satu, kenapa baru sekarang custom ROM ini akan menemukan? Kalian pasti penasaran custom ROM apa sih sebenarnya ini? Yuk langsung saja kita mulai videonya. Ya, kalian bisa lihat di boot animation screen-nya, ini adalah custom ROM Teguilaos. Yang saat boot screen-nya akan menampilkan nama custom ROM-nya dan nama icon-nya, yaitu kaktus. Nah, untuk di lock screen-nya seperti ini, jadi sangat rapi ya, tidak tumpang tindih seperti pixel experience. Jadi, waktu pixel experience itu, jam dan hari dan tanggalnya, itu tumpang tindih, jadi tidak enak dilihat. Dan sekarang di Teguilaos, sudah rapi seperti ini. Ini Teguilaos menggunakan Android 14. Untuk home screen, kalian bisa lihat, disini ada icon, group icon, kemudian Google search di bawah, sama seperti Android 14 lainnya. Kemudian disini ada widget YouTube. Di samping kiri sini, jika kita geser ke kanan, akan ada minus one layarnya. Dan jika kita geser ke kiri, atau layar kanannya, akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang baru saja diinstal melalui Google Play Store. Kemudian untuk apps drawer-nya, kalian bisa lihat, jika kita geser layar ke atas, ini akan menampilkan semua aplikasi yang kalian install. Jadi, sangat-sangat identik dengan Android 14 kebanyakan. Bicara soal control center, disini notification jika kita drag dari sebelah kiri, seperti ini, ini akan muncul layar notification-nya. Jika kita drag dari sebelah kanan, juga sama, akan muncul layar notifikasinya. Tapi jika kita drag lagi ke bawah sini, kalian akan melihat beberapa toggle, seperti Wi-Fi, D&D, Auto Rotate, Mobile Data, Bluetooth, Flashlight, dan lainnya. Dan ini juga ada adjustable brightness-nya, dan bisa memilih mode-nya, automatic atau manual. Dan jika kalian ingin menambahkan toggle ini, kalian bisa mengklik gambar pensil ini. Dan kalian tambahkan, tinggal di drag and drop dari bawah ke atas, seperti ini. Contohnya disini nfc, kita back, kemudian kita geser, nfc-nya akan tampil di toggle paling akhir, seperti ini. Dan disini ada icon setting dan power. Ini untuk control center-nya. Oke, kita lanjut ke bagian setting. Disini biasanya teman-teman menanyakan, storage yang digunakan sistem itu berapa giga. Nah, kalian bisa lihat disini, sistemnya 19 giga. Kemudian untuk bahasa. Untuk bahasa, kita masuk ke language. Language, nah disini yang utama, English dan Indonesia. Kemudian jika kalian ingin menambahkan bahasa yang lainnya, kalian bisa lihat disini. Banyak sekali bahasa yang sudah didukung oleh custom ROM ini. Jadi kalian tinggal pilih saja sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan. Oke, kemudian kita back. Kita back. Nah, di settingan take-away like us ini, ada sini, box search-nya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari menu yang ada di dalam sini, jika kita tidak tahu penempatannya. Jadi contohnya disini kita akan memilih menu DNS. Nah, take-away like us ini mempermudah kita untuk mencari menu yang kita ingin akses. Contohnya seperti DNS ini. Oke. Kemudian disini ada menu-menu seperti Android 14 kebanyakan. Ada network, connected device, apps, notification, battery, storage, sound, and vibrate, display, wallpaper and style, accessibility, dan lainnya. Dan untuk wallpaper and style disini kalian bisa lihat ini sama seperti Android 14 kebanyakan. Jadi ada model jam ya. Kalian bisa ganti model jam seperti di iOS. Kemudian untuk di home screen, ini juga sama seperti Android 14 kebanyakan. ada monets, atau warna yang kalian ingin gunakan seperti ini. Disini banyak sekali ya custom warnanya. Dan disini bisa disetting grid-nya. 5x5, 4x5, atau lainnya. Lanjut untuk performanya kalian bisa lihat di Antutu. Nah, yang akan dapat performanya itu sekitar 400 ribuan di Antutu versi 10. Dengan detail seperti ini. Kalian bisa cek. Seperti ini ya. Jadi, customer view ini sangat recommended untuk kalian gunakan untuk daily driver. Terakhir kita akan tes gaming. Disini Akang akan coba memainkan game FC Mobile. Nah, kalian bisa lihat performa dari custom ROM TechWilo OS ini. Sangat lancar ya untuk main EA FC 24. Lanjut kita akan coba tes game Mobile Legends ya. Selamat menikmati. selamat menikmati oke jadi custom ROM ini memang benar-benar recommended untuk kalian gunakan sebagai daily driver karena performanya memang sangat-sangat smooth dan tidak ada lag sama sekali selama akan pakai ya oke cukup sekian review custom ROM kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel Akang Sering dan see you next video